Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan perwakilan masyarakat anti-komunis. Pertemuan itu adalah respons DPR atas penyelenggaraan simposium nasional 65 yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Masyarakat anti-komunis menilai simposium terkait tragedi 65 tidak berimbang. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima perwakilan masyarakat anti-komunis di ruang tamu pimpinan Gedung Nusantara III DPR RI Senayan, Jakarta. Pertemuan ini digelar sebagai respon atas penyelenggaraan simposium nasional 65 di sebuah hotel di Jakarta. Masyarakat anti-komunis berasal dari berbagai latar belakang seperti Purnawirawan, TNI, Forum Umat Islam, Angkatan 66, dan sebagainya. Fadli Zon menyatakan masyarakat anti-komunis ini menyebut simposium 65 sangat tidak berimbang dan dikhawatirkan dapat menambah persoalan terkait sejarah kelam bangsa Indonesia pada 30 September 1965 yang silam. Tentang hasil dari simposium yang diselenggarakan oleh pemerintah pada tanggal 18-19 April kemarin terkait dengan masalah G30S. Dan mereka menyampaikan terutama concern bahwa simposium tersebut sangat tidak seimbang dan hasil-hasilnya justru bisa menambah persoalan terkait dengan masalah sejarah. Dan mereka ini adalah kelompok yang menolak komunisme di Indonesia datang dari berbagai latar belakang. Sementara itu budayawan yang juga merupakan perwakilan masyarakat anti-komunis, Taufik Ismail menyatakan ideologi komunisme telah membunuh 120 juta orang secara internasional dalam kurun waktu 74 tahun di 76 negara. Atau dengan kata lain, ada 4.500 manusia terbunuh setiap harinya karena ideologi komunisme. Masyarakat anti-komunis sangat resah jika ideologi komunis kembali muncul di negara kesatuan Republik Indonesia. Ideologi ini komunisme secara internasional telah membunuh 120 juta orang dalam waktu 74 tahun di 76 negara. Artinya, dalam waktu 74 tahun itu mereka membunuh 4.500 manusia setiap hari.